Halo para tetua, para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kau hilang usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berada dalam kondisi kritis Dua bintang Xiaoyan pada saat ini digabungkan menjadi satu Dan energi yang dipenuhi dengan kekerasan melonjak dari tubuh Xiaoyan Tubuh Xiaoyan menjadi kurus gering sebelum akhirnya banyak retakan menyebar Energi juga merembes keluar dan Xiaoyan pada saat ini menggertahkan giginya Origin gigi yang kejam ini benar-benar diluar kendali dan bergegas menuju ke arah tubuh dan jiwa Xiaoyan yang telah rusak Jika hal ini terus berlanjut maka dengan tubuh yang telah mencapai titik kritis ini Hal tersebut akan menyebabkan Xiaoyan meledak dan mokat Pada saat ini sudah dua pertiga bintang setelah tergabung dan dapat dikatakan bahwa Xiaoyan hanya tinggal menyelesaikan langkah terakhir Namun meskipun begitu dengan kondisi Xiaoyan saat ini langkah tersebut benar-benar terasa jauh Pikiran Xiaoyan juga pada saat ini terasa kosong dan Xiaoyan masih belum meminta bantuan dari permaisuri Bersama dengan hal tersebut suara-suara juga terdengar di benak Xiaoyan Suara tersebut berkata bahwa ia selalu berada di sini Selama Xiaoyan membuka mulut maka ia akan mengambil tindakan kapan saja Bersamaan dengan suara ini yang terdengar arus hangat pada saat ini segera melonjak di tubuh Xiaoyan Ada juga vitalitas yang agung yang mulai mengalir dengan deras dalam tubuh Xiaoyan Suara yang ternyata berasal dari permaisuri juga pada saat ini kembali terdengar Ketika berkata bahwa kekerasan kelapa Xiaoyan sangat mirip dengan Xiaoyan di kehidupan sebelumnya Xiaoyan yang pada saat ini hendak pingsan segera mendapatkan kembali kesadarannya di bawah nutrisi vitalitas yang agung ini Meridian yang rusak di tubuh Xiaoyan juga bahkan pada saat ini menjadi semakin kuat dengan cepat Xiaoyan juga mulai menggunakan kembali pagoda pemurnian untuk menyelesaikan penggabungan terakhir Xiaoyan menyadari bahwa ini merupakan bantuan dari permaisuri dan Xiaoyan segera meraung di saat yang kritis Xiaoyan berkata jika Chen Xian Yuan mengambil tindakan Chen Xian Yuan tidak boleh menghilang setelah Xiaoyan menerobos Xiaoyan sejujurnya tidak pernah meminta bantuan permaisuri karena Xiaoyan merasa khawatir Xiaoyan takut permaisuri tidak memiliki banyak kekuatan lagi Xiaoyan khawatir permaisuri akan menghilang setelah ia mengambil tindakan membantu Xiaoyan Hal yang paling menyakitkan dalam hidup adalah sebuah perpisahan Yang lebih menyakitkan lagi daripada perpisahan adalah menyaksikan orang di hadapannya pergi di depan mata kelapaknya sendiri Xiaoyan telah mengalami hal ini dan bahkan hingga saat ini Xiaoyan masih belum bisa melepaskan semua anggota Tim Fearless Ketika Xiaoyan memasuki tempat ini Xiaoyan sesungguhnya menggunakan permaisuri sebagai batu loncatan Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan bantuan permaisuri pada awalnya Namun di hadapan ketulusan dari permaisuri bagaimana mungkin Xiaoyan masih merasa dingin terhadap permaisuri Permaisuri sudah memiliki bobot di hati Xiaoyan dan Xiaoyan berharap bahwa setelah semuanya tenang Xiaoyan masih memiliki kemampuan untuk membantu permaisuri bangkit Xiaoyan pada saat ini menggertakkan gigi dan setelah tidak adanya respon dari permaisuri Xiaoyan kembali berteriak Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tahu Chen Xian Yuan mendengar Xiaoyan Dengan tidak adanya tanggapan ini Xiaoyan berniat untuk berhenti dan dengan paksa melepaskan diri dari kondisi kultivasi Xiaoyan tidak bisa menerima jika permaisuri pergi dengan cara ini Di dalam hidup Xiaoyan ada terlalu banyak hal dan orang yang kehilangan nyawa mereka seperti ini Karena Xiaoyan bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini menghentikan pergerakan dari pagoda pemurnian Suara dari permaisuri pada akhirnya kembali terdengar Permaisuri berkata bahwa ia pada saat ini masih di sini Xiaoyan telah membuatnya menangis dan tidak bisa kasih Xiaoyan menjadi lebih tenang Ini adalah takdir Xiaoyan dan Xiaoyan jangan terganggu atau jika tidak semua usaha Xiaoyan akan sia-sia Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera kembali berbicara kepada permaisuri Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan akan melakukan semuanya dengan baik Saat ia memiliki kekuatan seperti yang mulia maka Xiaoyan akan memberikan harapan terbaik Xiaoyan Putri Xiaoyan adalah ratu dunia bawah dan selamat jiwa dari Chen Xian Yuan masih ada Putri Xiaoyan pasti akan bisa membangkitkannya Begitu suara Xiaoyan terdengar Xiaoyan pada saat ini kembali fokus pada proses penggabungan Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini juga tidak bisa mengabaikan usaha dari permaisuri Xiaoyan pada akhirnya menggertakan giginya dan dibawa asupan energi serta vitalitas yang kuat Xiaoyan pada saat ini terus menerus menekan proses penggabungan Setelah menggertakan gigi dan usaha untuk waktu yang lama pada akhirnya kedua bintang Yang akhirnya bergabung menjadi satu Ledakan seketika terjadi dengan aura yang kuat dan mendominasi yang muncul dari Xiaoyan Ini bukanlah kekuatan yang kuat tetapi merupakan momentum aura yang mendominasi Seolah-olah Xiaoyan sedang mendominasi dunia Aura ini juga dapat dirasakan oleh semua makhluk keabadian yang berada di sekitar Mereka semua segera melihat ke arah aura tersebut dengan takjub Mata mereka pada akhirnya segera tertuju pada Xiaoyan yang pada saat ini duduk bersila Di antara banyak orang yang terkejut pada saat ini ada juga Zuchi yang berdiri di atas binatang terbang Matanya tertuju kepada Xiaoyan karena ia tahu bahwa Xiaoyan pada saat ini sedang membuat terobosan Namun dengan adanya permaisuri di samping Xiaoyan bagaimana mungkin Zuchi berani pergi mengganggu Xiaoyan Tentu saja Zuchi juga tidak pernah berpikir untuk memanfaatkan kesempatan demi menghancurkan orang lain Meskipun ia tidak mengetahui hubungan di antara mereka Meskipun mereka saling berhadapan mereka sebenarnya tidak memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain Merasakan aura yang datang dari Xiaoyan, Zuchi juga belum pernah memiliki aura seperti ini Bahkan setelah ia menerobos ke tingkat keabadian Zuchi juga memiliki sedikit kecurigaan karena Xiaoyan sama seperti Zuchi yang bisa menggunakan klon Namun jika dilihat dari auranya, aura yang dipancarkan ini bukan berasal dari klon Xiaoyan Melainkan ini merupakan aura jati diri Xiaoyan sendiri Zuchi pun bergumam bahwa masih belum ada aura keabadian dan orang ini masih berada di tingkat dogat Namun jika ia masih di tingkat dogat dengan momentum yang begitu kuat Mungkinkah ia telah menerobos ke alam legendaris di antara dogat Zuchi pada saat ini sedikit merenung dan tentu saja mengenai alam leluhur seperti ini Zuchi telah mendengarnya Namun ia hanya tahu sedikit tentang hal tersebut Zuchi juga telah mencoba yang terbaik untuk menjelajahi alam misterius ini Tetapi setelah menghabiskan ribuan tahun tanpa hasil Zuchi pada akhirnya menyerah Zuchi juga menarik kesimpulan dan Zuchi tidak yakin apakah alam leluhur ini benar-benar ada Zuchi pada akhirnya lanjut bergumam bahwa ia ingat alam legendaris itu disebut dengan alam leluhur dogat Dikabarkan bahwa Permaisuri merupakan salah seorang yang telah berhasil menerobos alam leluhur dogat Zuchi pikir ini hanyalah alam yang dibuat-buat Tetapi ternyata tidak dan hal tersebut benar-benar ada Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini menghala nafas 40 miliar origin ki Xiaoyan pada saat ini telah bergabung menjadi satu Dan ini merupakan bintang besar yang bersinar terang Ada garis merah yang pada saat ini muncul dari bintang Dan ini merupakan garis merah yang pernah dilihat oleh Xiaoyan Xiaoyan pun dengan sadar segera perlahan mengelurkan tangannya dan meraih garis merah tersebut dengan erat Bersamaan dengan hal tersebut Kenangan mendalam yang tak terhitung jumlahnya segera melintas di benak Xiaoyan Pemandangan ini muncul kembali seolah-olah semuanya benar-benar nyata Sudut mata Xiaoyan pada saat ini seketika basah Karena kenangan inilah yang ingin Xiaoyan lindungi sepanjang hidupnya Satu demi satu wajah-wajah yang familiar Ayah dari benua doki dan yang lainnya pada saat ini kembali ke dalam ingatan Xiaoyan Begitu banyak kenangan yang melonjak membuat Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya dalam dirinya Xiaoyan pada saat ini benar-benar ragu bagaimana Xiaoyan akan bisa memenuhi tugas penting dengan kekuatan Xiaoyan Bagaimana Xiaoyan bisa melindungi semua orang yang disayanginya Meskipun Xiaoyan telah mencoba yang terbaik semuanya benar-benar tampak seperti menjadi bumerang Taiksu bahkan pada saat ini datang jauh lebih awal daripada yang diharapkan oleh Xiaoyan Dengan begitu Xiaoyan tidak memiliki waktu lebih untuk bisa berlatih Taiksu telah menyerbu dan meskipun Xiaoyan telah menerobos ke alam leluhur dogat Xiaoyan pada saat ini masih tetaplah seorang dogat Hal ini memberikan tekanan yang luar biasa di hati Xiaoyan Dan Xiaoyan tidak tahu bagaimana menghadapi pertempuran selanjutnya Jika bukan karena teknik pembentuk kehidupan yang diberikan oleh dewa jahat Dan bantuan dari kluan milik Xiaoyan Xiaoyan bahkan tidak akan bisa melakukan pertempuran dan mencapai titik ini hari ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung Dan tidak ada yang tahu tekanan serta kebingungan di hati Xiaoyan Namun Xiaoyan selalu merasa bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak boleh lemah dalam hal apapun Xiaoyan harus berdiri tegak untuk mendukung segalanya Dan Xiaoyan harus berusaha keras untuk menjadi semakin kuat Setelah mencapai titik ini Xiaoyan secara alami memahami bahwa semakin besar kemampuannya Semakin besar pula tanggung jawabnya Xiaoyan tidak lagi mengeluh dan Xiaoyan pada saat ini kembali fokus Berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat dirinya Ketekunan ini juga lah yang pada akhirnya benar-benar memadatkan 40 miliar lebih Origin Ki Xiaoyan menjadi satu Xiaoyan pada akhirnya membuka matanya Dan aura yang kuat segera terpancar dari tubuh Xiaoyan Pada saat ini Xiaoyan tidak bisa merasakan berapa banyak Origin Ki yang Xiaoyan miliki Xiaoyan hanya bisa merasakan dari satu-satunya bintang di tubuhnya Apa yang terkandung di dalamnya dengan Origin Ki yang tidak ada habisnya Perasaan ini juga benar-benar belum pernah dirasakan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya melihat sekeliling dan Xiaoyan tampak sedang mencari sesuatu Setelah beberapa saat Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi karena Xiaoyan tidak melihat keberadaan permaisuri Xiaoyan pun segera berteriak di manakah Chen Xian Yuan berada Xiaoyan juga tampaknya tidak peduli dengan pandangan orang-orang yang berada di sekitar Namun karena pertempuran sebelumnya jarak semua orang juga pada saat ini berada jauh dari Xiaoyan Dengan begitu hampir tidak akan ada yang bisa mendengar suara teriakan dari Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini terus menerus meneriakan nama Chen Xian Yuan Dan terus menerus bertanya di manakah Chen Xian Yuan berada Namun sesaat kemudian sesosok pada saat ini muncul di belakang Xiaoyan dan menghantam kelapa Xiaoyan Xiaoyan pun sedikit berhuyung dan mengusap bagian kelapa belakangnya sambil berteriak sakit Sebuah suara yang familiar juga pada saat ini segera terdengar di belakang Xiaoyan Suara tersebut berasal dari permaisuri yang baru saja muncul dari kegelapan dan menatap arah Xiaoyan dengan marah Permaisuri bertanya apakah Xiaoyan benar-benar menganggap dirinya sebagai Guzong Seng Atau Xiaoyan benar-benar memang senang memanggil permaisuri dengan namanya Melihat permaisuri yang muncul Xiaoyan pada saat ini tidak marah dan Xiaoyan sedikit nyengir Xiaoyan merasa sedikit malu dan senyuman pada saat ini akhirnya merekah di wajah Xiaoyan Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan sangat senang Chen Xian Yuan masih berada di sini Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, mata dari permaisuri pada saat ini berbinar ketika menatap ke arah Xiaoyan Permaisuri pun tersenyum dan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang menawan Melihat ada yang tidak beres di mata permaisuri, Xiaoyan pada saat ini merasakan adanya firasat buruk Permaisuri pada saat ini mendekati Xiaoyan dan tanpa sadar Xiaoyan pada saat ini mundur beberapa langkah Permaisuri juga mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman sebelum akhirnya berbicara ke arah Xiaoyan dengan serius Permaisuri berkata sepertinya Xiaoyan pada saat ini telah jatuh cinta kepada permaisuri Xiaoyan tidak lagi menghindari pertanyaan ini kali ini dan Xiaoyan mengangkat bahu sebelum akhirnya mengangguk Menanggapi hal tersebut, permaisuri pada saat ini segera melambaikan lengan bajunya dan penghalang emas muncul di sekeliling Permaisuri lanjut menepuk kelinci Bing Yun yang pada akhirnya segera berubah menjadi ukuran sesungguhnya Membentuk kasur yang lembut Xiaoyan pada saat ini terkejut dan Xiaoyan menyadari apa yang ingin dilakukan oleh permaisuri Xiaoyan pun segera berkata sebaiknya Yuan Er pada saat ini menunggu dan mendengarkan Xiaoyan Selain itu bukankah yang mulia telah berbicara kepada Yuan Er bahwa Yuan Er tidak bisa memaksa Xiaoyan Permaisuri tidak menanggapi perkataan Xiaoyan dan menjelaskan bahwa yang mulia telah mokat Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan berkata sebaiknya pada saat ini Yuan Er melepaskan Xiaoyan Masih ada urusan penting yang harus Xiaoyan hadapi Xiaoyan juga tidak menyukai perasaan dilema yang pada saat ini berada di dalam hati Xiaoyan Permaisuri masih tidak menanggapi Xiaoyan dan pada saat ini kembali meledek dengan berkata bahwa Permaisuri menyukai hal ini Xiaoyan pun hanya bisa tertegun dan ketika Permaisuri menyentuh titit Xiaoyan Xiaoyan pun tanpa sadar segera berteriak sedikit mendesah Permaisuri segera berkata sebaiknya Xiaoyan pada saat ini terus berteriak Karena semakin keras Xiaoyan berteriak semakin bersemangat Permaisuri Pada saat ini prajurit Permaisuri juga sudah berada di luar bola emas Ada ratusan ribu sosok dari istana dewa pemburu juga Semuanya memandangi bola emas dengan tatapan serius Zuchi juga memasang tatapan serius dan di saat yang sama ia menghela nafas penyesalan yang panjang Semua orang pada saat ini merasa bahwa Permaisuri dan Xiaoyan sedang melakukan sesuatu yang penting Jian Xiang yang juga pada saat ini tertegun dan memiliki pemikiran yang sama dengan semua orang Rata-rata di antara mereka pada saat ini bergumam Sepertinya Permaisuri akan memberi Xiaoyan keberuntungan Entah berapa lama waktu berlalu dan Xiaoyan pada saat ini terlihat tidak memiliki ekspresi di wajahnya Xiaoyan berbaring telanjang di atas punggung kelinci bingyun Mata Xiaoyan terlihat kosong dan tidak ada yang tahu apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiaoyan Di samping Xiaoyan pada saat ini wajah Permaisuri tampak terlihat kemerahan Xiaoyan terdiam untuk waktu yang lama dan hal ini bukan karena Xiaoyan tidak bahagia Justru Xiaoyan pada saat ini juga merasakan adanya sedikit kesedihan Jika Xiaoyan menutup matanya Xiaoyan bahkan mengira bahwa orang yang berbaring di sampingnya adalah Cailin Namun orang ini memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada Xiaoyan Xiaoyan merasa dingin di hatinya dan hal ini benar-benar sungguh tak bisa terbayangkan Jika saja Cailin memiliki kekuatan melampaui Xiaoyan Pemandangan yang akan dirasakan oleh Xiaoyan ketika bersama dengan Cailin mungkin akan sama seperti sekarang Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain menyerah di hadapan Permaisuri Keadaannya sudah menjadi seperti ini Xiaoyan pada akhirnya segera merapihkan pakaiannya dan semuanya sepertinya tidak pernah terjadi Permaisuri juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan mulai berbicara dengan lembut Permaisuri bertanya apakah sesuatu terjadi pada dunia Senshi Mendengar kata-kata dari Permaisuri Xiaoyan perlahan mengangkat kelapanya dan memandang Permaisuri dengan serius Xiaoyan lanjut mengangguk dan menjelaskan bahwa Xiaoyan telah mencari jiwa pemimpin Taishu Dan mengetahui bahwa Taishu telah menyerbu Senshi terlebih dahulu Menurut informasi yang diperoleh Xiaoyan ketika berada di dunia Senshi Mereka setidaknya membutuhkan waktu seribu tahun Tetapi baru saja Xiaoyan mendapatkan informasi dari pencarian jiwa Yang menyatakan bahwa Taishu telah menyerbu Selain itu titik terobosannya juga adalah kampung halaman Xiaoyan Permaisuri pun mengangguk ringan dan tidak ada banyak kesungguhan di matanya Permaisuri segera berkata pantas saja Xiaoyan menyentuh ambang alam leluhur begitu cepat Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit dan menggelengkan kelapanya mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Berbicara mengenai alam leluhur para dewa Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa merasakan lebih banyak manfaatnya Xiaoyan pada akhir berkata kepada Permaisuri Apa gunanya Xiaoyan pada saat ini menerobos alam leluhur para dewa Bahkan Xiaoyan belum mencapai keabadian selama invasi dari Taishu sebelumnya Pertempuran berikutnya juga pasti akan lebih brutal dan tidak mungkin bagi Xiaoyan Untuk bisa mengubah situasi dengan kekuatannya saat ini Permaisuri kembali mengangguk dan sosoknya pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan serius Permaisuri merasakan adanya ketidaksabaran Xiaoyan ketika Xiaoyan berkultivasi sebelumnya Ini bukanlah hal yang baik untuk Xiaoyan dan Permaisuri pada saat ini harus kembali mengingatkan Xiaoyan Permaisuri pun berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan memang benar Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini memang terlalu sulit untuk bersaing dengan Taishu yang lebih kuat Secara alami yang terbaik adalah Xiaoyan pada saat ini bisa mencapai keabadian Kaisar Namun untuk mencapai hal semacam ini tidak lagi bisa dilakukan dengan memaksakannya Saat ini Xiaoyan harus lebih tenang sebelum akhirnya Xiaoyan bisa menerobos Xiaoyan menganggukkan kelapanya karena Xiaoyan secara alami mengetahui apa yang dikatakan oleh Permaisuri Hanya saja hati Xiaoyan dekat dengan kampung halamannya di benua Doki dan benua Dodi Dengan begitu maka informasi yang didapatkan oleh Xiaoyan ini benar-benar membuat Xiaoyan tidak bisa tenang Dua dunia ini merupakan sesuatu yang Xiaoyan putuskan di dalam hatinya untuk selalu dilindungi oleh Xiaoyan Bersamaan dengan Xiaoyan yang sedikit merenung Permaisuri pada saat ini kembali berbicara kepada Xiaoyan Permaisuri berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak perlu terlalu khawatir Jika menganalisis dari perkataan Xiaoyan menurut Permaisuri Sepertinya lokasi kampung halaman Xiaoyan berada seharusnya relatif lemah Xiaoyan mengangguk dan Xiaoyan berkata bahwa memang benar kehampaan Dimana kampung halaman Xiaoyan berada memiliki kekuatan tempur terlemah Itu juga sepertinya yang menyebabkan Taishu memilih untuk menyerang dari sana Permaisuri menganggukkan kelapanya dan berkata tetapi meskipun begitu Xiaoyan tetap tidak perlu khawatir Kehampaan di kampung halaman Xiaoyan mungkin tidak selemah yang Xiaoyan kira Terlebih lagi invasi dari Senshi ini tentu saja akan terkait dengan seluruh dunia Orang-orang Senshi juga pasti akan mengambil tindakan Karena begitu Taishu menduduki tempat manapun di dunia Senshi Hal tersebut benar-benar akan sangat merugikan semua orang di dunia Senshi Daripada Xiaoyan pada saat ini khawatir Lebih baik Xiaoyan berfokus untuk menjadi semakin tenang sesegera mungkin Xiaoyan harus mencari peluang untuk terobosan dan kembali ke Senshi dan dengan begitu semuanya akan bisa diketahui Xiaoyan kembali mengangguk dan Xiaoyan mengetahui niat dari Permaisuri Xiaoyan pun menarik nafas panjang dan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan aura di tubuhnya yang sangat stabil Xiaoyan pada akhirnya segera kembali mengucapkan terima kasih kepada Permaisuri Permaisuri tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu berterima kasih kepada Permaisuri Setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan Terlebih lagi keterampilan Xiaoyan juga memang bagus Melihat ekspresi Permaisuri yang tersenyum dengan sedikit meledek Xiaoyan pada saat ini tersipu malu Xiaoyan tahu kemanakah arah pembicaraan dari Permaisuri Dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini terdiam Permaisuri pada akhirnya kembali melambaikan tangannya Bola penghalang berwarna keemasan pada akhirnya menghilang dan sosok Xiaoyan serta Permaisuri sudah kembali berada di hadapan semua orang Xiaoyan juga pada saat ini seketika tersadar sebelum akhirnya Xiaoyan menoleh ke arah Zuchi yang berdiri di atas binatang terbang di kejauhan Mata Zuchi juga pada saat ini tampak sedang memperhatikan Xiaoyan Xiaoyan pun lanjut bergumam bahwa sudah waktunya untuk menyelesaikan permasalahan selanjutnya Meskipun mereka berdua berjauhan dalam kehampaan Tetapi mata mereka masih saling bersentuhan di kehampaan Permaisuri juga pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan bahwa jika Xiaoyan ingin menerobos ke keabadian kaisar Menerobos ke alam leluhur dogat dapat dianggap setengah langkah menerobos ke tingkat keabadian kaisar Tetapi meskipun begitu energi dunia atau ki dunia di dalam diri Xiaoyan masih jauh dari cukup Jika Xiaoyan ingin menerobos ke tingkat keabadian dalam waktu singkat Maka Xiaoyan harus membutuhkan lebih banyak ki dunia Dengan lebih banyak keberuntungan dari dunia segalanya akan bisa dilakukan oleh Xiaoyan Semakin banyak ki dunia yang Xiaoyan miliki Maka Xiaoyan bisa memikirkan sesuatu yang bisa Xiaoyan wujudkan Dengan begitu maka ki dunia ini lebih kuat jika dibandingkan dengan yang Xiaoyan Bayangkan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangkat alisnya mendengar penjelasan dari Permaisuri Xiaoyan sesungguhnya merasa sangat asing dengan ki dunia yang disebutkan oleh Permaisuri Xiaoyan hanya tahu bahwa ki dunia ini berbeda daripada orijin ki dan kekuatan keabadian Hal itu memiliki semacam kekuatan yang kuat tetapi kekuatan ini tidak dapat disentuh Alasan mengapa banyak dogat bintang sembilan puncak tidak mampu menerobos ke keabadian kaisar Adalah karena sebagian besar diantara mereka tidak memiliki ki dunia Dengan kata lain mereka tidak dikenali oleh ki dunia tempat mereka berada Dan dengan begitu mereka tidak dapat menerobos ke keabadian Memikirkan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sama sekali tanpa ragu segera mulai bergerak Xiaoyan segera melangkah maju dan ledakan pada saat ini seketika terjadi Tubuh Xiaoyan juga berubah menjadi pelangi dan suara ledakan sonic bergema di kampahan di sekitar Orang-orang dari istana dewa pemburu di sekitar Zhu Qi pada saat ini segera mengepung Xiaoyan Namun begitu mereka datang mata Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin dingin Aura kuat juga menyebar kembali keluar dari tubuh Xiaoyan Dalam sekejap orang-orang yang mendekat dari istana dewa pemburu merasa tegang Jantung mereka terasa seperti ditekan oleh telapak tangan yang megah Mereka kesulitan untuk bernafas dan rasa tertekan serta tercekik seperti ini Segera membuat semua orang mundur sekejap Mereka hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan ngeri dan mereka tidak berani melangkah maju Meskipun mereka jelas merasakan aura di tubuh Xiaoyan yang tidak kuat Mereka tidak tahu kenapa mereka bisa merasa begitu tertekan di hadapan Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya memandang Zhu Qi dari jarak dekat dan mulai berbicara dengan suara yang dalam Xiaoyan berkata Xiaoyan datang ke sini karena harus ada akhir di antara mereka Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Zhu Qi juga pada saat ini mengangguk tetapi Zhu Qi tampak terlihat bingung Zhu Qi tidak takut akan hidup dan mati tetapi ia pada saat ini sesungguhnya ingin mencari tahu kebenaran dari semuanya Zhu Qi pun segera berkata bolehkah ia meminta Xiaoyan untuk menjelaskan dulu kepada Zhu Qi sebelum pertempuran ini terjadi Zhu Qi ingin tahu mengapa ini terjadi, siapakah Zhu Qi dan siapakah Xiaoyan Zhu Qi pada saat ini menggertakkan giginya karena Zhu Qi benar-benar tidak mengetahui mengenai semua ini Zhu Qi selalu bertanya-tanya mengapa Xiaoyan terlihat mirip dengan Zhu Qi Awalnya Zhu Qi mengira bahwa Xiaoyan adalah seorang peniru tetapi sekarang setelah melihat kekuatan dari Xiaoyan Zhu Qi tidak lagi memiliki keraguan terhadap Xiaoyan dan sebaliknya Zhu Qi pada saat ini meragukan dirinya sendiri Zhu Qi tidak memiliki orang tua, tidak memiliki kerabat dekat di dalam ingatannya dan ia pada saat ini tampaknya muncul begitu saja Yang terpenting lagi adalah bahwa setelah Xiaoyan muncul dan ketika memandang Xiaoyan sosoknya seperti melihat kerabat dekat Darah mereka seakan bergema seolah-olah mereka memiliki hubungan yang sangat dalam Zhu Qi pada akhirnya benar-benar ingin mengetahui identitasnya serta asal-usulnya sendiri Xiaoyan juga pada saat ini mengangguk mendengar apa yang diminta oleh Zhu Qi Ini bukan lagi rahasia antara Xiaoyan dan Zhu Qi Namun meskipun begitu Xiaoyan masih merasa tidak masuk akal jika Zhu Qi juga merupakan reinkarnasi dari yang mulia Hanya ada satu jiwa yang bisa berenkarnasi dalam satu kehidupan dan tidak mungkin ada banyak reinkarnasi Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Zhu Qi apakah Zhu Qi tahu mengenai yang mulia Zhu Qi menggelengkan kelapanya setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan Zhu Qi memang pernah mendengar gelar seperti yang mulia tetapi ia mendengarnya dari cerita Zhu Qi juga tidak pernah memastikan lebih spesifik tentang sosok yang mulia ini Sementara itu Xiaoyan pada saat ini lanjut bertanya kepada Zhu Qi apakah Zhu Qi memiliki orang tua Zhu Qi seketika terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sosoknya mengangkat kelapanya untuk melihat ke arah Xiaoyan dan perlahan menggelengkan kelapanya Zhu Qi lanjut bergumam bahwa tidak ada hal seperti itu di dalam ingatan Zhu Qi Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya menjelaskan bahwa jika begitu permasalahannya Jika tebakan Xiaoyan benar seharusnya Zhu Qi diubah oleh jiwa yang ditinggalkan oleh yang mulia Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada permaisuri Apakah yang dikatakan oleh Xiaoyan ini merupakan suatu kebenaran Xiaoyan ingin meyakinkan Zhu Qi dengan sosok lain yakni sosok permaisuri Permaisuri pada akhirnya muncul di samping Xiaoyan dan pada saat ini mengangguk dengan ringan Permaisuri juga menjelaskan bahwa selain dari jejak jiwa ada juga energi dunia Sehingga Zhu Qi memiliki kehidupan yang mandiri Yang mulia sesungguhnya tidak memiliki anak Ia pernah ingin memiliki seorang putra bersama dengan Yang Mulia tetapi Yang Mulia menolaknya Untuk alasan mengenai hal tersebut permaisuri juga tidak pernah mengetahuinya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba merasa sedikit aneh Xiaoyan tanpa sadar bertanya apakah Yang Mulia benar-benar tidak memiliki anak Sejauh yang ia tahu Yang Mulia memiliki seorang putri yang juga telah berenkarnasi Ia telah berenkarnasi menjadi putri Xiaoyan di dalam kehidupan ini Ia juga adalah ratu dunia bawah di dunia sensi Mendengar hal tersebut permaisuri menoleh ke arah Xiaoyan dan ekspresinya tampak dipenuhi dengan ekspresi kesepian Permaisuri lanjut berkata apakah Xiaoyan memiliki anak perempuan Jika begitu permasalahannya ternyata sepertinya Gu Zong Seng hanya tidak ingin melahirkan anak bersama dengan permaisuri Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tercengang dan Xiaoyan merasa sedikit sedih Xiaoyan tidak menyangka bahwa pembahasan ini akan membuat permaisuri pada saat ini tampak terlihat tertekan Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghibur permaisuri dengan berkata bahwa Xiaoyan berfikir yang mulia juga memiliki alasannya Permaisuri pun kembali menatap tajam ke arah Xiaoyan dan segera berkata Jika Gu Zong Seng adalah Xiaoyan apakah Xiaoyan bersedia memiliki anak bersama dengan permaisuri Xiaoyan pada saat ini terdiam mendengar pertanyaan dari permaisuri Xiaoyan benar-benar tidak tahu bagaimana cara Xiaoyan menanggapi permaisuri Melihat Xiaoyan yang terdiam untuk beberapa saat permaisuri tampak semakin acu tak acu dan berkata bahwa Xiaoyan juga sepertinya tidak mau Xiaoyan menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini menghela nafas Permaisuri hanya meninggalkan jejak jiwanya dan permaisuri sesungguhnya telah lama mokat Jika Xiaoyan keras kelapa pada saat ini maka Xiaoyan akan meninggalkan ikatan untuk permaisuri Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah permaisuri dengan serius dan berkata Jika Yuan Er dapat dihidupkan kembali maka Xiaoyan bersedia Permaisuri pun mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiaoyan setelah mendengar perkataan tersebut Permaisuri tanpa banyak bacot segera menggerakkan kakinya dan segera menempelkan tubuhnya kepada Xiaoyan Selanjutnya bibir permaisuri juga ditempelkan ke bibir Xiaoyan Dan semua orang seketika tergejut Xiaoyan juga pada saat ini tertegun tetapi Xiaoyan hanya bisa pasrah Xiaoyan pada saat ini tidak tahu berapa lamakah permaisuri akan bisa bertahan dengan sisa jiwanya Xiaoyan juga ingin pergi untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Zhu Qi Oleh karena itu Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk memeluk permaisuri erat-erat Emosi juga pada saat ini meledak diantara keduanya Adegan ini juga benar-benar tidak disembunyikan dan ratusan ribu orang melihat hal tersebut Tidak diragukan lagi setelah ciuman antara Xiaoyan dan permaisuri ini terjadi hal tersebut akan menyebar Tentu saja Xiaoyan juga saat ini tidak tahu bahwa hal ini mungkin saja akan bisa diteruskan ke dunia sensi dengan cara yang aneh Setelah beberapa saat pada akhirnya keduanya berpisah Sementara permaisuri pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh kasih Permaisuri pada saat ini juga berbisik di telinga Xiaoyan Gue ucap ada Permaisuri berbisik di telinga Xiaoyan meskipun ia tahu bahwa Xiaoyan berbohong kepada permaisuri Tetapi permaisuri pada saat ini ingin mengucapkan terima kasih Gu Zong Seng bahkan tidak akan pernah berbohong kepada permaisuri jika dibandingkan dengan Xiaoyan Gu Zong Seng tampak seperti bongkahan kayu dan hal tersebut sangat menyebalkan jika dibandingkan dengan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri yang tersenyum Sementara itu di sisi lain selama masa-masa ini Zuchi terus-menerus memikirkan tentang percakapan Xiaoyan dan permaisuri Setelah mendengar dan melihat adegan yang berada di hadapannya Zuchi pada saat ini menyadari sepertinya mereka tidak berbohong kepada Zuchi Menggabungkan semua faktor yang ada dan dengan sikap permaisuri terhadap Xiaoyan Zuchi pada akhirnya bisa menganalisis identitas Xiaoyan Zuchi pada akhirnya tanpa sadar bergumam mungkinkah ia adalah jejak jiwa yang mulia Lalu apakah Xiaoyan merupakan reinkarnasi dari yang mulia Xiaoyan pun kembali tersadar sebelum akhirnya memandang ke arah Zuchi dan mengangguk Xiaoyan lanjut berkata meskipun Zuchi adalah jiwa spiritual dari yang mulia Zuchi juga memiliki jiwa dan kesadarannya sendiri Jika sensi tidak berada dalam masalah Xiaoyan dan Zuchi tidak akan mengalami pertempuran yang menentukan seperti ini Zuchi pun tertegun sebelum akhirnya Zuchi bertanya apakah ada kemungkinan ia bisa menggantikan Xiaoyan Dengan begitu apakah pertempuran di antara mereka pada saat ini harus terjadi? Zuchi pada saat ini masih dipenuhi dengan kebingungan Zuchi ingin menjadi kuat dalam hidupnya dan ia pernah mengira bahwa ia adalah yang terpilih Namun ia tidak pernah menyangka bahwa ia hanyalah jiwa dari seorang bangsawan Keyakinan Zuchi pada saat ini benar-benar dihancurkan dan runtuh dalam sekejap mata Zuchi juga tidak meragukan perkataan Xiaoyan Menggabungkan semua faktanya termasuk dengan penampilan Xiaoyan Kemiripan juga menjelaskan segalanya Ditambah dengan tingkah laku permaisuri dan Xiaoyan Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa apa yang dikatakan memang benar apa adanya Zuchi pun menggertakan gigi dan Zuchi teringat bahwa ia pernah mengira ia bisa menyaingi permaisuri Namun setelah semuanya terjadi Tiba-tiba Zuchi merasa bahwa rencana dari istana dewa pembulu semuanya tampak begitu tidak berarti Zuchi juga pada akhirnya memahami bahwa Kini pertarungan antara Xiaoyan dan Zuchi tidak lagi bisa dihindari Dengan kata lain pada saat ini hanya akan ada satu diantara mereka yang bisa bertahan Zuchi pun menggertakan giginya karena Zuchi pada saat ini tahu bahwa ini semua merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan